Pemilunya masih lama, masih beberapa bulan ke depan. Tapi situasi di media sosial ini sudah sangat rame ya. Saya secara pribadi juga kurang suka lah dengan gaya-gaya komunikasi seperti itu ya. Itu seolah-olah gaya komunikasi yang tidak saling membangun ya. Beliau mengatakan, masak saya baru umur 4 tahun kok sudah ikut PKI, ada PKI Balita kan begitu. Ini kan kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh akal sehat. Tapi masyarakat juga percaya. Tapi kalau ini presiden diam juga, nanti orang jadi percaya. Untuk itulah presiden mulai sekarang memberitahukan, memberikan penyanggahan. Bahwa itu semua adalah berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Masih di Kepo, kali ini kita ngopi di helipad kantor KSP. Oke, bersama Bapak Moldoko. Bapak, setahun ini kan sebenarnya waktu yang tidak panjang gitu. Apalagi sudah mau sejak tahun politik. Katanya tantangan-tantangannya cukup berat. Seperti apa strategi yang mungkin dilakukan? Ya, tantangannya yang paling utama adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja para menteri. Pemilunya masih lama, masih beberapa bulan ke depan. Tapi situasi di media sosial ini sudah sangat rame ya. Artinya ini sebenarnya bukan hanya karena jelang politik, jelang Pilpres. Tapi memang tak lihat runtutannya mulai sejak dari Pilgub kemarin, Pilgub DKI. Tapi sampai sekarang ini masih belum berhenti diskusi, apa, sautan-sautan di media sosial soal kampret dan cekung. Seperti apa sih sebenarnya Pak? Ya, itu sebenarnya saya secara pribadi juga kurang suka lah. Ya, dengan gaya-gaya komunikasi seperti itu ya. Jadi seolah-olah gaya komunikasi yang tidak saling membangun ya. Itu saling mengecilkan. Padahal kita itu, Presiden mengatakan, kita harus hijrah dari sesuatu yang pesimis menjadi optimis. Jadi sesuatu yang kurang baik menjadi baik. Tetapi dalam sebuah demokrasi yang semakin dinamis, yang kita nikmati saat ini ya. Saya juga sangat setuju kalau partisipasi politik itu harus memang semakin ditingkatkan. Boleh kita beradu argumen, sangat-sangat boleh ya. Tetapi dalam konteks yang membangun. Soal Pak Jokowi ini ya. Pak Jokowi ini kan sudah sering, bahkan mungkin hampir tiap minggu ke pesantren. Tapi masih stigmanya kok negatif. Artinya masih disimak sebagai PKI lah, anti-islam. Itu gimana sih sebenarnya? Ya sekali lagi bahwa kita ini memasuki tahun-tahun di mana sebuah pesta demokrasi akan berjalan. Sehingga semua momentum akan digunakan, semua isu akan diproduksi. Itu yang dibangun oleh kalangan-kalangan di luar ya. Bahwa isu-isu itu, wah isu PKI. Kan menakutkan tuh. Pada ujung-ujungnya nanti jadi ragu-ragu memilih Pak Jokowi. Yang ingin kita tegaskan adalah, semuanya itu berita-berita bohong ya. Jadi dalam setiap kesempatan Pak Jokowi mengatakan, bahwa beliau itu lahir pada tahun 1961. PKI diubarkan 65, 66. Beliau mengatakan, moh saya baru umur 4 tahun kok sudah ikut PKI. Ada PKI Balita kan begitu. Seperti ini kan, kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh akal sehat yang begitu ya. Tapi masyarakat juga percaya isu PKI. Tapi kalau ini presiden diam juga, nanti orang jadi percaya. Untuk itulah presiden mulai sekarang memberitahukan, memberikan penyanggahan bahwa itu semuanya adalah berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gak benar semuanya itu. Berikutnya terhadap isu kriminalisasi ulama dan sebagainya. Bagaimana kriminalisasi terhadap ulama atau presiden tidak menyukai Islam, setiap saya mendamingi beliau itu selalu berkunjung ke pesantren, selalu bertemu pada para kiai. Karena presiden sangat paham perlunya dibangun hubungan yang harmonis antara penguasa dengan ulama atau umaroh sama ulama. Bapak, saya merangkum berapa pertanyaan dari teman-teman di media sosial, khususnya di Twitter. Pertama dari Dwi Arianto. Bagaimana pertanggungjawaban janji presiden Jokowi? Yang kedua dari Dian Casmita at Hardiang 0901. Pak Muldoko, 4 tahun pemimpinan Pak Jokowi, jujur saya tidak puas. Janji tidak ditepati, janji adalah hutang. Tanggungjawabannya Bapak seperti apa? Ya, begini ya, memang mengelola negara ini yang ingin kita pahami bersama. Negara kita kan negara yang besar ya. Dimana pada saat awal pemerintahan presiden itu, Pak Jokowi itu, dunia telah mengalami sebuah situasi yang tidak baik. Harga komoditas jatuh, harga minyak jatuh, harga sawit jatuh, berikutnya batu bara jatuh, nikel jatuh. Sehingga apa yang terjadi untuk me-leverage situasi itu tidak mudah. Berikutnya, karena kerja yang keras dari pemerintahan saat ini, dalam situasi yang seperti itu, kita memang tidak bisa menuju pertumbuhan 7 persen ya. Tetapi kita masih bisa bertahan di 5,17 persen. Itu sebuah kondisi yang perlu diapresiasi ya. Karena apa? Karena di tengah lingkungan yang seperti ini, kita masih bisa bertahan dengan cukup baik. Jadi tidak ada, intinya bahwa tidak ada yang sempurna ya. Tidak ada yang sempurna di dalam mengelola negara yang seperti ini. Untuk itu ya, akan semakin sempurna apabila semua ikut berpartisipasi dalam mengelola negara ini. Ada kolaborasi ya antara pemerintah dengan berbaik kekalangan untuk bisa memperbaiki dari situasi yang belum sepenuhnya sempurna. Ya, mari kita sempurnakan sama-sama. Itu sampaikan seperti itu ya. Dan minum kopinya. Oh, saya minum kopinya ini. Makasih banyak ini kopinya. Sobat Mitkom, demikian perbincangan saya dengan Bapak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan RI. Jangan lupa nonton terus Kepo. Jangan ngaku asik kalau belum kenal politik. Sekian. Terima kasih banyak. Oke, makasih mas. Jangan lupa nonton terus Kepala Staf Kepala Staf Kepala Staf Kepala Staf